Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Neni Eko Sari Tim KF Akademi Insya Allah dalam kesempatan ini KF Akademi akan menghadirkan seseorang Yang sangat kiawai dalam bidangnya Dengan sesuatu yang pasti sangat berguna Bagi Bapak Ibu, pencinta dan sahabat KF Akademi Baiklah kita sapa dulu Bapak Muhammad Usef Saifuddin Seorang sarjana desain komunikasi visual Yang menguasai desain grafis Baik Pak Usef Assalamualaikum apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Bunda sehat Alhamdulillah sehat Terima kasih Pak Usef Sama-sama Bunda Ya nih Pak Usef KF Akademi ini akan menggelar Mengenai cara mudah menguasai Corel Draw Oleh suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru Untuk level basic pada saat ini untuk level basic ya Pak Usef Sekali Ya dan mungkin ini saat ini level basic nanti akan dilanjutkan Dengan level intermediate dan yang advanced Nah Pak Usef Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak Usef Ya Bunda Untuk mengetahui bagaimana kegunaan Corel Draw ini Saya ingin tahu nih Pak Usef Apa sih itu Corel Draw Iya baik Bunda Dan apa tujuannya Apa tujuannya penggunaannya ya Pak Usef Silahkan Iya saya izin jawab ya Bunda ya Silahkan Iya Bapak Ibu Rekan-rekan semuanya sahabat Akaip Akademi Jadi pada workshop kali ini Kita akan belajar membuat sebuah desain Menggunakan aplikasi Corel Draw Lalu apa sih Corel Draw Corel Draw itu adalah aplikasi untuk membuat sebuah desain Desain grafis ya Desain grafis yang berbasis vektor Lalu vektor itu apa sih Vektor adalah jenis gambar yang memiliki kualitas Di saat pengezooman itu tidak akan pecah gambarnya Nah aplikasi Corel Draw ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah desain Yang banyak sekali manfaatnya Yang banyak sekali tujuan dan karya nyatanya gitu ya Aplikasi Corel Draw ini banyak sekali digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa bidang desain Kemudian guru-guru yang mengajar di bidang desain Dan tidak hanya guru-guru saja Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi ini Jadi ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah desain Yang bisa dibilang profesional Tapi tenang saja Bapak Ibu karena Kita akan belajar membuat sebuah desain dengan level-level basic terlebih dahulu Mengenal terlebih dahulu membuat sebuah desain Menggunakan aplikasi Corel Draw ini Nah aplikasi Corel Draw ini juga aplikasi yang bisa digunakan Tanpa menggunakan koneksi internet Nah keuntungannya mengikuti workshop dari Clip Academy ini Kita sudah menyediakan juga aplikasi Corel Draw yang full version Jadi Bapak Ibu tidak harus membeli aplikasi Corel Draw dengan dia yang sangat mahal Kemudian download juga Kebanyakan susah sekali untuk mendapatkan yang full version Dan emang sebetulnya Corel Draw ini adalah aplikasi yang berbayar Tapi karena kita sudah memiliki aplikasi Corel Draw yang full version Bapak Ibu yang mengikuti workshop ini akan mendapatkan bonus aplikasi Corel Draw yang sudah full version Seperti itu Bunda Wah banyak sekali yang akan didapat Dan pelatihan ini akan nantinya akan dilaksanakan selama 4 hari ya Pak Usep ya Betul sekali Bunda Dari tanggal 8 sampai tanggal 11 November Betul sekali Dengan pertemuan sinkronusnya 2 kali selama 2 jam A 22 jam dan asinkronusnya yang 4 hari itu ya Pak ya Ya betul sekali Dengan sertifikat 32 jam Ya baik Pak Usep Ini kelihatannya memang sangat berguna Terutama untuk guru-guru yang saat ini sedang melaksanakan merdeka mengajar Tentunya harus sangat kreatif Dan harus dapat sedapat mungkin Menyajikan yang paling baik untuk siswanya Ya yang unik ya Bunda ya Karena sekarang sudah jaman mulia kan Betul ya Nah perlu sekali dalam pembelajaran itu adanya pembuatan sebuah desain Pembelajaran yang menarik gitu kan Pasti mungkin pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang ditampilkan dengan sebuah desain yang bagus Nah di Corel Draw ini juga Bunda nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah kartu nama Desain kartu nama Belajar juga Mungkin Bapak Ibu yang nanti sudah terbiasa Kita akan belajar membuat sebuah kartun wajah kita nih Kita ada foto nih wajah kita Kemudian akan dikartunkan secara manual menggunakan Corel Draw Nah Bapak Ibu guru juga yang sudah terbiasa membuat sebuah laporan di sekolah Hanya sebuah kata-kata saja dengan judulnya saja Mungkin nanti cover dari laporannya bisa menggunakan sebuah desain Jadi kan mungkin unik sekali nanti kalau orang melihat laporannya kita Sedangkan laporannya luar biasa sekali Covernya juga bagus apalagi dalamnya gitu kan Menarik sekali ya Ciamik ya Iya betul ciamik sekali ya Bunda ya Semoga ya Bapak Ibu semuanya nanti kita akan belajar bersama Nah oke itulah mungkin contoh-contoh nyata yang dapat disampaikan oleh Pak Usep Dan Pak Usep barangkali ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan Kapan kita bisa memulai Corel Draw itu Apakah harus menunggu bahwa kita harus jadi mahasiswa dulu Atau kita harus jadi guru dulu Nah itu untuk siapa saja sebetulnya selain guru selain mahasiswa Bahwa aplikasi ini bisa digunakan Selain keuntungan aplikasinya itu offline Nah itu bisa digunakan di kalangan apa saja lagi Pak Ya baik Aplikasi Corel Draw ini juga bisa digunakan oleh kebanyakan mungkin remaja ya Remaja, pemuda Tapi tidak menutup kemungkinan Orang tua juga belajar desain Tidak menutup kemungkinan ya Tidak mustahil ya Karena kemudahan teknologi Apalagi sekarang ada Youtube Apalagi kita juga menyelenggarakan workshop yang level basic ini Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar Corel Draw Kelihatannya susah padahal karena mengikuti workshopnya ini Jadi jago nanti ke depannya semoga ya Pak Ibu Nah kebanyakan aplikasi ini mungkin Sering banget digunakan oleh anak-anak remaja Pemuda yang senang-senang dalam pembuatan seni desain gitu Oke Nah jadi Corel Draw ini sangat berguna Misalnya untuk siswa sekalipun Membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru Itu akan sangat membantu Betul ya Pak Ustaz Betul sekali Akan sangat membantu sekali Menarik sekali hasil karyanya nanti Dan aplikasi Corel Draw ini juga bunda perlu diketahui Bahwa aplikasi ini Sering banget Dan mungkin Sampai dengan sekarang itu pasti digunakan Di percetakan-percetakan yang kita pernah kunjungi Kebanyakan percetakan itu menggunakan aplikasi ini Aplikasi Corel Draw Begitu ya Jadi sesungguhnya Pak Ustaz ini maaf Saya juga mungkin bisa menyimpulkan Bahwa dengan menguasai aplikasi Penggunaan aplikasi Corel Draw ini Seseorang baik guru, mahasiswa, atau siswa Itu sesungguhnya bisa juga Selain untuk pembelajaran Kita bisa juga mengembangkan entrepreneurship-nya ya Pak Betul sekali, betul sekali bunda Termasuk mungkin adik kandung saya pun Sekarang sampingannya adalah membuat sebuah desain-desain freelance gitu bunda Dia membantu pembuatan konten Instagram Pembuatan CV CV dengan bentuk desain gitu ya Atau kurikulum VT ya Itu adik saya juga udah mulai berwirausaha dengan menggunakan aplikasi ini Adiknya Pak Ustaz itu lulus dari universitas, sudah Sargana juga? Adiknya itu baru keluaran dari SMK bunda Usianya masih 18 tahun ya Tapi udah bisa berwirausaha sambil kerja sekarang Keren, nah artinya aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat diperlukan oleh semua kalangan ya Pak Ustaz ya Iya betul sekali bunda Baiklah Pak Ustaz Ini kita sudah mendengar paparannya Pak Ustaz kegunaannya Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan podcast ini Bapak Ibu akan tertarik untuk mengikuti pelatihannya selama 4 hari nanti Pada tanggal 8 sampai tanggal 11 November Dengan sertifikat 32 jam ya Pak ya Baiklah Pak Ustaz sebelum kita tutup Barangkali sebaiknya Pak Ustaz memberikan kesimpulan secara menyeluruh Mengenai bagaimana Corel Draw ini sangat berguna untuk penggunanya Silahkan Pak Ustaz Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya yang ingin belajar membuat sebuah desain Mari mengikuti workshop yang KF Akademi Selenggarakan Sebaiknya mengikuti workshop dari sekarang Karena ini adalah level yang basic, level yang rendah Jadi kita akan belajar dari mulai hal desain yang terkecil dulu, yang terendah terlebih dahulu Nanti kita akan melanjutkan ke level-level yang berikutnya Mari kita ikuti workshop ini Dan pasti akan ada banyak Apa ya namanya ya Sesuatu yang menarik di saat nanti mengikuti pelatihan ini Baiklah, Pak Ustaz satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Apabila kita ingin mengikuti level intermediate dan level advance Dari pelatihan atau workshop mengenai Corel Draw ini Itu apakah bisa langsung loncat mengikuti advance Atau seperti apa ya Pak Ustaz? Ya itu dia Bunda Semoga mungkin peserta yang akan mengikuti workshop ini Bisa mulai dari workshop yang sekarang dulu Dari yang level basic dulu Takutnya nanti kalau langsung ke level yang intermediate atau yang advance-nya itu Nanti akan keselitan, takutnya akan ketinggalan nanti gitu ya Beda halnya orang yang sudah terbiasa Ya step by step Takutnya orang yang sudah terbiasa akan terganggu juga dengan orang-orang yang baru masuk gitu nantinya Baiklah, terima kasih Pak Ustaz Mungkin demikian paparannya ya Pak Ustaz untuk manfaat dari Corel Draw ini Baik Bapak Ibu, demikian podcast ini disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akan selenggarakan pelatihannya Ditunggu di pelatihan selanjutnya Saya Neni Eko Sari Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh